Bantu kita, Urjen! 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 Eh, bagi apa? Orang ada pastor di apa nih? Wih, kena bantu kita, Kak. Kita ini orang susah. Susah! Wih, sama-sama. Serius, serius. Kena bantu kita, Kak. Kita ini lupa baru kes tadi nih. Baru kasih di bawah ketemu kita nih. Kita lupa baru dompet lagi. Kita ntar beli kes nih. Gimana? Gimana dong? Om, kita baru cari om sampai om belum bayar. Kalau tak ada kes, kami sampai ke kris. Itu sejak om ada di dofa-dofa sampai selesai. Iya, iya, Pak. Kita lupain. Iya, pokoknya sekarang cemua itu cuma ada di kris saja. Hah? Cemua? Iya, cemua. Cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Udah selesai. Kita menanyakan pastor. Wih, sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kalau mau nisah, bro. Supan apa di kris, kan? Polok. Mari share di kolom komentar untuk dapatkan pakaian berkah dari Bank Indonesia. Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres. Gangguan listrik. Atau mau isi token. Pasang listrik baru. Atau mau badaya. Atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdan wa syukran lillah. Wa salatu wassalamu ala habibillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yungudin. para pemirsa yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون artinya wahai hamba-hambaku yang beriman telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh umat-umat terdahulu sebelum kalian لعلكم تتقون agar supaya kalian menjadi hamba-hamba yang bertakuh para pemirsa dimanapun anda berada ulama dahulu para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW ketika mendengarkan ayat dibacakan oleh Rasulullah SAW dan ayat itu diawali dengan panggilan yang sangat mudih panggilan yang sangat indah panggilan yang sangat terhormat di dalam Al-Quran kita tahu banyak panggilan banyak model-model Allah SWT menyeru hambanya ada ini Allah SWT memanggil dengan panggilan Masya Allah Wahai hamba-hambaku yang beriman Ibn Mas'ud dari kalangan mufassir dari kalangan sahabat Rasulullah SAW mengatakan ketika ayat turun disampaikan kepada kami dan ayat itu diawali dengan panggilan Ya ayuhalladina amanu maka kami para sahabat-sahabat Nabi SAW memasang betul-betul pendengaran mereka memperhatikan betul-betul apa yang disampaikan oleh Nabi SAW karena instin mereka itu sudah menyadari bahwa jika ada panggilan yang diawali dengan panggilan seperti itu maka pasti dan pasti setelah panggilan itu akan datang perkara yang penting akan datang perkara yang besar kalau bukan merupakan perintah yang merupakan kewajiban dia adalah merupakan perkara yang dilarang oleh Allah atau yang diharamkan oleh Allah SWT atau sesuatu berita yang sangat yang sangat mulia yang sangat agung yang sangat penting untuk kemudian diperhatikan maka di dalam ayat ini surah Al-Baqarah 183 Allah datang dengan membawa perintah dengan membawa perintah kewajiban ibadah puasa kutiba alaikumusiam diwajibkan atas kalian berpuasa dan puasa ini para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT ibadah yang sungguh sangat luar biasa ibadah yang Allah sebutkan dalam sebuah hadith kudsi Allah mengatakan puasa itu adalah untuk saya puasa itu adalah untuk saya kata Allah SWT dan saya yang langsung nanti memberikan pahalanya kepada orang-orang hamba-hamba yang berpuasa padahal semua ibadah yang kita lakukan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah semua adalah milik Allah solat kita adalah milik Allah sedekah kita adalah untuk Allah haji dan umrah kita adalah untuk Allah tapi kenapa Allah SWT mengatakan puasa adalah untukku ini artinya yang menunjukkan tentang penyandaran yang menunjukkan tentang kemuliaan daripada ibadah puasa itu sendiri karena ibadah itu puasa itu sendiri masya Allah pahalanya tidak disebutkan kelipatannya tidak disebutkan ganjarannya berapa kali lipat yang Allah berikan dirahasiakan para pemirsa dimuliakan oleh Allah untuk apa supaya kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah SWT jadi adab-adab yang Allah tetapkan yang Rasulullah tetapkan ketika kita berpuasa diperintahkan kita menjaga ahlak kita menjaga tutur sapa kita menjaga diri kita daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT tujuan daripada itu semua supaya kemudian sifat-sifat itu melekat pada diri kita bukan hanya sifat-sifat itu hadir pada diri kita ketika kita berramadhan ketika kita berpuasa di bulan Ramadan tapi sifat-sifat itu diharapkan diharapkan kita bawa di luar daripada Ramadan ketika kita menjadi hamba yang bertakwa bisa mengontrol diri kita di dalam bulan Ramadan maka di luar Ramadan juga seperti itu para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah maka Allah mengatakan agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa menjadi orang-orang yang taat kepada Allah SWT menjalankan perintah Allah dengan penuh keikhlasan menjauhi larangan-larangan Allah SWT dengan rasa takut kepada Allah SWT bertakwa kepada Allah dalam keadaan banyak dalam keadaan berjamaah dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan kesendirian maka ini para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa meninggalkan dosa dan kemaksiatan dimanapun dia berada orang yang senantiasa bersegera melakukan perintah-perintah Allah dimanapun ia berada mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah SWT menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah barakallahu fikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang cuma dengan satu jari semua urusan listrik langsung beres gangguan listrik atau mau isi token pasang listrik baru atau mau badaya atau cek hitungan listrik urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati